Selamat datang di channel Dimsrio Tutorial. Bersama saya Rio. Kali ini saya mau coba share tentang salah satu fitur yang ada di GKE, yaitu usage metering. Sebelum kita mulai, saya akan cerita sedikit case seperti apa sih yang bisa kita selesaikan dengan GKE usage metering ini. Saya akan coba kasih contoh, misalnya teman-teman manage sebuah GKE cluster yang di dalamnya itu ada banyak workload yang running di dalam namespace yang berbeda untuk masing-masing bisnis unit. Kira-kira, bagaimana cara teman-teman mengetahui bisnis unit mana yang menghabiskan cost paling banyak. Selanjutnya, dengan cara apa sih yang paling mudah untuk kita melakukan tracking? Sampai sini teman-teman sudah menangkap konteksnya ini seperti apa. Saya akan coba lanjut dulu dengan overview. GKE usage metering ini merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai resource request dan resource usage dari workload yang running di GKE cluster. Hanya saja kita bisa melakukan filteringnya itu dengan namespace ataupun label. Sebenarnya ini mirip dengan metric server yang ada di gubernate. Cuma kita menyimpan datanya itu di arahan ke datasetnya BigQuery. Dan itu kita bisa kombinasikan dengan billing export dan data studio. Jadi kita dapat lebih mudah melihat dan melakukan tracking terhadap cost dari workload yang running. GKE usage metering. Jadi intinya yang bisa kita collect datanya itu ada dua yaitu resource dan network address. Oke seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, kalau GKE usage metering ini bisa dijadikan solusi untuk mendapatkan informasi terhadap cost dari workload yang running di dalam GKE cluster. Dengan melakukan pemetaan workload berdasarkan bisnis unit melalui label ataupun namespace. Yang terakhir GKE usage metering ini bisa dijadikan sebuah cara untuk menentukan alokasi resource yang efisien terhadap workload yang running di Google Kubernetes Engine. Oke kita masuk ke requirement. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk melakukan tracking cost pada workload yang running di dalam GKE. Yang pertama itu kita perlu mengaktifkan BigQuery API-nya. Kemudian kita create dataset untuk GKE usage metering. Kemudian enable GKE usage metering-nya untuk di cluster. Kemudian setup billing export. Kemudian kita perlu buat sebuah tabel baru yang namanya table cost breakdown. Dan kemudian scheduler untuk melakukan refresh data setiap 24 jam. Jadi nanti ini table ini yang bakal di-consume sama data studio-nya. Nah kemudian yang terakhir kita perlu setup data studio dashboard-nya. Oke ini adalah simple workflow dari GKE usage metering. Pertama-tama metric server itu akan melakukan collect data dari workload yang running di dalam masing-masing node. Kemudian data tersebut akan diteruskan ke API server. Dan API server ini akan meneruskan kembali ke usage metering agent. Usage metering agent ini akan membuat dua buah table yang ada di dataset BigQuery dengan nama request-based metric dan consumption-based metric. Dua table ini akan otomatis ada kalau kita meng-enable fitur GKE usage metering. Dan kita arahkan datasetnya ke BigQuery. Untuk billing export ini kita dapatkan dari meng-enable fitur billing export yang ada di menu billing. Nanti kalau teman-teman coba cek di menu billing itu ada fitur yang namanya billing export. Nanti kita arahkan ke datasetnya BigQuery. Setelah ketiga table ini kita dapatkan, kita perlu melakukan sebuah satu tahap lagi yang namanya itu membuat scheduler untuk table cost breakdown. Table itu nanti akan ada 4. Table cost breakdown ini yang nanti bakal di-consume sama data studio dashboard. Ini adalah contoh dari collect datanya. Namespace 1 menghabiskan cost 507,21. Amountnya itu Rp 16.000. Setelah kita cek ternyata dia hanya mengkonsumsi sekitar Rp 1343. Dan costnya itu cuma Rp 42,45. Untuk satuannya ini mengikuti pengaturan currency yang ada di konsol GCP. Jadi kalau misalnya currency nya itu Rp 507,21. Seperti itu. Langsung saja kita akan coba demo. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita mengaktifkan fitur BigQuery API pada konsol GCP kita. Teman-teman bisa ke menu search product and resource. Kemudian pilih BigQuery API. Pastikan statusnya itu enable. Status API nya enable. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat statusnya masih disable, teman-teman harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya kita perlu membuat satu buah dataset untuk usage metering dan billing export di menu BigQuery. Kemudian kita search lagi. Pilih BigQuery. Untuk membuatnya pun caranya cukup mudah. Kita pilih nama project kita. Kemudian kita create dataset. Untuk dataset ID nya ini kita namanya bebas. Namanya bebas. Kemudian data location nya juga kita bisa sesuaikan. Untuk deferred table expiration nya kita pilih never. Kemudian untuk encryption nya kita bisa biarkan ini default. Google Manage Key. Ini kita biarkan saja. Kemudian kita pilih create dataset. Untuk contoh kali ini saya sudah buat namanya itu billing export. Setelah API nya sudah kita enable, kita sudah punya dataset. Langkah ketiga nya kita perlu mengaktifkan fitur yang ada di cluster Kubernetes kita. Kita pilih menu Google Kubernetes Engine. Di sini saya sudah siapkan namanya itu DIMS RIO Lab. Ini cluster default. Kemudian kita pilih Di menu fitur itu kita pilih GKI Usage Metering. Kemudian kita enable fitur nya. Untuk mengenable nya kita cukup mengklik ini. Klik check box nya. Enable GKI Usage Metering. Kita arahkan dataset nya ke billing export. Atau billing yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk enable network address nya ini opsional. Jadi teman-teman kalau misalnya mau data network address nya juga mau di export, tinggal di checklist. Kemudian pilih save change. Setelah fitur ini kita enable, nantinya di BigQuery dataset kita akan muncul dua buah table baru. Namanya itu GKI Cluster Resource Consumption sama GKI Cluster Resource Usage. Dua tabel ini yang dihasilkan dari mengaktifkan fitur GKI Usage Metering di cluster kita. Untuk GCP billing export ini kita peroleh dari mengaktifkan fitur billing export yang ada di menu billing. Kita bisa ke dashboard nya. Kemudian kita pilih billing ini. Kita view detail change. Di sini ada yang namanya billing export. Pilih yang daily cost detail. Ini kita enable. Kita edit setting. Untuk nama project nya apa. Kemudian billing export dataset nya kita arahkan ke dataset yang sudah kita buat juga. Yang sebelumnya. Kemudian kita save. Kalau teman-teman nanti setelah kita save terus data table nya belum muncul, itu teman-teman tidak usah khawatir. Karena memang prosesnya cukup lama. Itu bisa makan waktu 1 jam sampai 5 jam. Makanya ini untuk ketiga table ini saya sudah siapkan terlebih dahulu biar videonya tidak terlalu panjang. Setelah ketiga table ini kita dapat, kita perlu membuat sebuah table baru yang namanya itu table cost breakdown. Caranya, kita bisa lihat di dokumentasi nya google, itu sudah ada template nya. Jadi kita tinggal download. Ini kita bisa copy. Kemudian kita running di cloud shell kita. ini kita biarkan dulu provisioning cloud shell nya. Kemudian kita bisa download template nya. sebelum kita running, kita perlu menyiapkan environment variable nya. Ini yang dibutuhkan oleh template query nya tadi. ini kita copy. Ini kita copy. Kita sesuaikan. Contohnya, ini untuk nama project nya. Kemudian nama data set nya. Dan ini path dari table nya. ini kita bisa sesuaikan seperti ini. Nama project nya. Billing export. Kemudian nama table nya. selanjutnya. Untuk user metering project nya ini. Ini adalah nama project. Ini adalah nama project. Ini adalah nama project. Dari konsol gcp kita. Untuk data set nya. Kita set. Billing export. nama data set nya. Untuk user metering start date nya ini. Karena saya sebelumnya sudah mengaktifkan fitur nya. Itu dari tanggal 5. 5 Januari. Jadi saya akan nge-set. Dari tanggal saya melakukan enable GKI user metering. Ini bulan 1. Tanggal 5. Kemudian untuk nama table cost breakdown nya ini. Kita biarkan default. Untuk template query nya. Kita arahkan ke template yang sudah kita download. Kemudian untuk nama file query nya. Ini juga kita biarkan default. Environment sudah siap. Kemudian kita create template untuk membuat sebuah query cost breakdown table. Ini kita copy paste. Nantinya kita akan memperoleh satu buah file SQL namanya cost breakdown query. Query ini yang digunakan untuk membuat tabel cost breakdown. Kita running sebagai scheduler. Dia akan merevest datanya setiap 24 jam. Kita authorize. Di sini kita perlu melakukan version info. Verifikasi. Kita copy. Kita copy. Kemudian kita paste kan. Oke. Sudah sukses dibuat. Nantinya scheduler query ini akan muncul di dalam sini. Di menu scheduler query. Ini dia sudah muncul. Oke. Destination dataset nya ke billing export. Kita tunggu. Nanti dia akan muncul sebuah table baru. Kita tunggu dulu. Prosesnya dia lagi. Apa. Prosesnya lagi running. Oke. Statusnya sudah running. Kemudian kita bisa lihat. Nantinya itu akan ada tabel baru. Di menu billing export. Kita coba refresh. Oke. Kita lihat. Nah. Untuk table usage metering cost breakdown nya ini sudah muncul. Nah. Kita bisa lihat preview nya. Nah. Kita bisa lihat datanya juga. Nah. Agar lebih mudah dibaca. Ini kita perlu membuat sebuah dashboard dari data studio. Itu caranya juga cukup mudah. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita perlu membuat sebuah data source. Selanjutnya kita pilih sumber data. Kemudian kita create sumber data baru. Pilih BigQuery. Nah. Ini kita bisa custom ya. Jadi kita pilih custom query. Nama project nya. Nah. Ini kita masukkan query nya. Ini kita bisa lihat di sini. Custom query nya. Kita copy paste. Di sini nama project kita ganti. Nama data set nya. Billing export. Kemudian. Nama table nya. Table. Nama table nya itu kita. Usage metering cost breakdown. Nah. Nah. Ini kita sudah. Dapetin datanya ya. Selanjutnya kita buat dashboard nya itu. Oh. Ini kita ganti terlebih dahulu namanya. Data source. GKE usage metering. Oke. Kita ganti namanya. Kemudian kita pilih laporan. Report. Report. Kemudian kita buat. Report nya itu. Kita bisa pakai template ya. Ini sudah disediakan juga. Kita bisa lihat template nya. Nah. Ini template nya. Kemudian kita copy. Nah. Sumber datanya kita arahkan ke. Data source GKE usage metering. Kemudian kita copy. Report nya. Ini bisa kita close. Nah. Ini datanya sudah muncul. Kita bisa lihat. Disini cost yang di consume. Oleh kub system nya itu sekitar 85 ribu ya. Dari tanggal. Ini kita bisa pilih lihat. Dari tanggal. 5 Januari. Sampai saat ini itu udah. Cost nya itu udah 85 ribu. Kayak gitu. Nah. Untuk total GKE cost nya itu 363 ribu. Kayak gitu. Nah. Ini untuk usage breakdown. Report nya. Untuk patch 2. Nah. Ini adalah. Unallocated resource. Berarti ini. Resource yang idle yang harus kita bayar. Intinya seperti itu. Jadi ini kub system nya itu ada. Resource idle. Dan total cost nya itu sekitar 245 ribu. Jadi ini resource idle yang harus kita bayar. Kayak gitu. Karena memang udah default nya seperti itu ya. Jadi. Harus ada spare buat workload nya itu running gitu. Kita bisa lihat juga disini. Chart nya. Kemudian untuk di halaman ketiga. Ini kita bisa filtering ya. Filtering nama cluster nya. Terus. Namespace nya apa. Nah. Untuk. Category resource nya juga apa. Ini kita bisa pilih. Nah. Nantinya kalau misalnya kita enable. Network egress. Nanti resource name nya akan muncul disini. Untuk network egress nya. Seperti itu. Ini untuk filtering by namespace. Dan. Untuk patch 4. Itu filtering by label. Jadi kita bisa sesuaikan ya. Label nya itu apa. Ini kita bisa pilih. Kayak gitu. Dan yang terakhir ini. Ini adalah. Report dari consumption based metering. Kayak gitu. Ini kita bisa lihat sih datanya. Oke. Teman-teman. Segini aja. Thank you banget buat yang udah. Nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe and share. Videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.